Jadi Ini loh Yang sering dilupakan oleh Kita semua ketika hidup di bumi ini Jadi Ya memang Ngekita begini ini ya Sampian Sukuri dan terima kasih Saya memang ingin Mengajak semua ngaji itu bukan hanya Sekedar mengerti Apalagi hanya sekedar Menghadiri ya Ngaji itu Saya ingin benar-benar menjadi tool Untuk Untuk ngerti, paham Lalu sadar gitu loh Ya Sekarang gini, kalimatin aja Wayaumayaksyuruhum jami'ah Wayaumayaksyuruhum jami'ah Ini kan Kalimat dan hari Tapi disitu diselipkan Dan ingatlah Gitu Kalau asli artinya kan Waikudan Yaumahari Tapi diselipkan Ada kalimat Ingatlah Kenapa ada tafsir ingatlah Ya karena Ini firman Allah Tidak hanya sekedar menunjukkan Dan ada hari Dan ada hari Bukan Tapi Dan ingatlah Akan Hari Berarti kan penting Kita disuruh ingat Hari apa Bukan hari ulang tahun Padahal manusia itu malah hari ulang tahun Yang diingat-ingat Kamu ingat gak ulang tahun ku Kamu gak mencintai ku Alih gila Popret Gitu Wayaumayaksyuruhum Hari yang paling harus diingat Bukan hari Ulang tahun Pernikahan Bukan hari ulang tahun Kelahiran Itu kan udah masa lalu Hari ke depan Apa yang perlu diingat Hari saat kita Menghadap Allah Hari saat kita Ujian kita harus dikumpulkan Sini sambil ini karena penting ini Penjelasan awal ini Ini Kepala siswa belum kumpul semua ini Mahasiswa mahasantri ini Belum kumpul semua ini Masih berdatangan dari Pujuk-pujuk gunung Di Bukit Barisan Sumaterasan Masih pada Kumpulkan tenaga Setelah sisa-sisa tidur Iya kan Kita tunggu dulu ini Karena justru penjelasan Di awal ini yang Yang urgent Sebelum kita lanjut Kita mbakas ini aja dulu Mbakas kapan kita Gathering ini Biar Ya jamaah zumiah ini Biar Saling kenal Saling sapa di darat Kayaknya ada juga Yang belum pernah BESPMA Lamongan ya Ada kayaknya ini mungkin Nanti kita Kumpul-kumpul bareng lah Suatu saat Kapan nanti Jadi Kembali ke ayat ini Wah yaumayah syuruhum jami'ah Dan Ingatlah pada hari Jadi hari penting itu Hari yang bahkan Orang melahirkan Orang mengandung pun Lahir semua Saking dasyatnya hari itu Hari pada saat Ibu yang sedang Menyusui itu loh Menggendong itu loh Lupa Bahwa dia sedang Menyusui Melupakan anaknya Bayinya Hari yang bahkan Seorang Suami yang Sangat mencintai Istrinya Pergi jauh-jauh Dari istrinya Suami lari Istri dari istrinya Istrinya lari Dari suaminya Anak Gak mau ketemu Bapaknya Bapaknya pun Gak mau ketemu Sekarang kan gini Kalau pas ada Bencana besar gitu ya Bencana Apa Malam Gempa bumi Atau apa gitu Kan orang Sama-sama lari Menyari Keluarganya Kan Lu mana anakku kan gitu Jadi Pada saat Bencana yang dahsyat itu Rata-rata orang mencari Siapa Keluarganya Tetapi Ketika Kiamat datang Dahsyatnya Kiamat itu Itu Malah sebaliknya Orang lari Dari Masing-masing lari Kenapa Ya karena Dia sedang sibuk Memikirkan Sibuk Dan takut Panik Dia sudah dibukakan Sama Allah Kesadarannya Bahwa sebentar lagi Akan Dihisap Akan Diverifikasi Secara Sangat Detil Wah itu Baru dia Kebuka seluruh Lembaran hidupnya Detil Tiap detiknya Dulu saya Ngomong apa Kepada siapa Dulu saya Kebuka semua Nah Pada saat itulah Seorang ayah Tidak mau Dikaitkan Dengan Anak Seorang istri Tidak mau Dikaitkan Dengan Suami Tidak Mau Itu Sibuk Dengan Urusannya Masing-masing Kalau sudah Begitu Kita bisa Bayangkan Dahsyatnya Makanya Kalimatnya Disini Wah Yaumah Dan Ingatlah Pada Hari Ingat ini Bukan sesuatu Yang sudah Kita Alam Tapi Ingatlah Akan Ada Hari Ya Syuruhum Allah Mengumpukan Semua Mereka Kita-kita Ini Jami'an Semuanya Tidak ada Yang Absen Kalau Di Dunia Ini Kalau kita Ngadain Pertemuan Apa Gitu Kadang Ada Masih Satu Dua Yang Diundang Itu Tidak Datang Itu Mesti Ada Itu Udangan Pernikahan Udangan Apa Itu Mesti Ada Satu Dua Yang Absen Tidak Hadir Tapi Kalau Sudah Pada Saat Yaumul Hisab Dikumpulkan Semua Di Padang Mahsyar Tidak Ada Satupun Yang Tidak Ada Satupun Tidak Ada Yang Hadir Tidak Ada Yang Absen Karena Sakit Tidak Ada Yang Absen Karena Sibuk Tidak Ada No Reason Tidak Ada Sudah Tidak Tidak Ada Sudah Semua Hadir Kalau Sekarang Kita Panggil Allah Allahuakbar Allahuakbar Panggilan Dari Masjid Kadang Kita Absen Karena Ngantuk Karena Sibuk Gitu Kan Ngantuk Dan Sibuk Pada Saat Dipanggil Allah Itu Tidak Ada Yang Bisa Tidak Tidak Boleh Iya Sekarang Kita Panggilan Adhan Kadang Masih Lewa Lewa Orang Madun Bilang Itu Artinya Banyak Alasan Yang Ini Yang Itu Kalau Dipanggil Jamaah Kalau Dipanggil Sedekah Kalau Dipanggil Ibadah Lainnya Banyak Alasannya Tapi Kalau Sudah Dipanggil Allah Ini Semuanya Tidak Ada Yang Tertinggal Lalu Dipanggil Saat Itu Wahai Golongan Jin Yang Yang Dipanggil Sudah Sedih Begitu Banyak Manusia Yang Telah Kau Sesatkan Nah Kemarin Ada Pertanyaan Ya Gimana Kalau Ada Orang Yang Katanya Punya Khodam Jin Ada Orang Yang Punya Teman Jin Saya Bilang Ya Silahkan Berteman Dengan Jin Tapi Tujuan Jin Dan Setan Hidup Di Dunia Ini Hanya Satu Dia Menggoda Dan Memastikan Manusia Tersesat Nah Itu Jadi Kalau Ada Orang Yang Sok-soan Katanya Bisa Menaklukkan Jin Memimpin Jin Punya Pasukan Jin Astagfirullah Nabi Nabi Sulaiman Itu Tidak Bisa Dijadikan Patokan Lalu Saya Ingin Seperti Nabi Sulaiman Tidak Bisa Nabi Sulaiman Itu Pertama Bisa Menaklukkan Jin Juga Karena Diizini Allah Dan Karena Diperintah Allah Bukan Karena Nabi Sulaiman Pengen Begitu Atau Berusaha Begitu Tidak Ada Jadi Kalau Orang Orang Sekarang Soan Mau Diketawain Nama Jin Kenapa Ya Karena Jin Tau Bahwa Oke Aku Tak Pura-pura Mau Diperintah Tak Pura-pura Mau Jadi Anak Buah Padahal Aslinya Justru Jin Yang Memperalat Dan Memperdaya Mereka Kalau Kamu Mau Menjadikan Aku Sebagai Anak Buah Musyaratnya Kamu Harus Begini Syaratnya Harus Begini Kemudian Yang Minta Tadi Tunduk Kan Berarti Sesungguhnya Dia Yang Diperalat Nabi Suleman Tidak Ada Begitu Nah Ini Yang Yang Harus Hati-hati Coba Lihat Ya Masyarul Jin Wahai Jin Golongan Jin Kodis Tak Sertum In In Si Kamu Telah Banyak Sekali Menyesatkan Manusia Ya Kan Apa Dasar mereka Nanti Ada Banyak Itu Ya Allah Kami Tidaklah Menyesatkan Mereka Kami Hanyalah Memberi Nasihat Mereka Lalu Mereka Mengikuti Kami Gitu Jadi Kodis Tak Sertum Itu Gitu Dan Kemudian Manusia Pun Dan Kawan-kawan Mereka Dari Manusia Itu Berkata Rabbana Stam Ta'a Ba'duna Wiba'din Kami Sungguh Ya Allah Ya Tuhan Telah Saling Mendapatkan Kesenangan Apa Maknanya Kami Telah Saling Mendapatkan Kesenangan Disitu Disebutkan Bahwa Jin Telah Atau Setan Telah Berhasil Memperdayakan Manusia Dan Mengikuti Bisikannya Serta Menikmati Berbagai Kenikmatan Duniawi Jadi Oke Kusti Dulu Kami memang Mengikuti Saran Bisikan Setan Jin Tapi Asalnya Manusia Juga Gini Kami Tidak Tau Kalau Itu Bisikan Setan Jin Kami Kira Itu Logika Kami Sendiri Logikanya Gimana Misalnya Sampian Punya Tenaga Sehat Lalu Diperintah Allah Untuk Kamu Kalau Sholat Sholat Jamaah Lalu Kita Bisikan Logikanya Gini Sholat Di rumah Yang penting Sudah Sholat Daripada Itu Tidak Sholat Di rumah Misalnya Logis Kami Sudah Mendapat Kenikmatan Dengan Tidak Bersusah Payah Ke Masjid Punya Uang Sepuluh Juta Ada Sebenarnya Arahan Allah Atau Nasihat Dari Malaikat Itu Sedekahkan Untuk akhiratmu Itu sebenarnya Bukan untuk Untuk mereka Kamu Bukan memberi Tapi Kamu Tetip Kamu Bukan Kehilangan Tapi Nabung Ayo Berikan 5 juta 7 juta Sana Agama Logika Logika Kita Nantilah Kurang Nantilah Logis Tapi Logika Setan Tetapi Muncul Seolah Olah Itu Kita Sendiri Diikuti Nikmat Memang Akhirnya Nikmat Duniawi Uangnya Tidak Berkurang Bisa Beli Ini Beli Itu Lebih Banyak Nikmat Tapi Dia Lupa Bahwa Tadi Sebenarnya Bisikan Setan Supaya Manusia Tidak Punya Tabungan Akhirat Atau Sedekakan 1000-2000 Situ Supaya Manusia Sedikit Dan Tidak Cukup Untuk Tabungan Akhirat Nikmat Di dunia Dia Akhirnya Tidak Berkurang Atau Sedikit Saja Berkurang Hartanya Dan Dia Bisa Beli Ini Beli Itu Tapi Tetapi Ternyata Semua Kenikmatan Itu Berbatas Waktu Ya Allah Dan Sekarang Sudah Nyampe Wabalakna Kami Sampai Pada Batas Waktu Yang Telah Tentukan Dulu Ya Allah Inilah Inilah Kuncinya Dulu Ya Allah Ketika Kami Mengumpul Ngumpulkan Harta Berburu Jabatan Seolah Kami Menganggap Kami Tidak Ada Batas Waktu Ini Cluenya Disitu Seolah Kami Tidak Ada Batas Waktu Makanya Ada Kalimat Itu Kalau Berkerja Untuk Dunia Itu Seolah Kamu Akan Hidup Selama Jadi Seolah Tidak Ada Batas Gitu Kan Nah Itu Diterangkan Dalam Surat Al-Humazah Coba Dibaca Surat Al-Humazah Coba Lihat Coba Dibaca Bareng Bareng Surat Al-Humazah Manusia Merasanya Begitu Baru Nanti Disan Loh Gitu Kan Wabalah Kena Ajal Lana Ladi Ajal Talana Lain Itu Coba Mana Surat Al-Humazah Silahkan Bu Anissa Atau Bu Rini Bu Anissa Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Al-Humazah Al-Humazah Bismillahir Rahmanir Rahim Wailu Likullihum Zabillum Zah Alladhi Jam'a Malan Wa Adada Yahshabu Annama Malahu Ahladah Kalla Terlaka Bagi setiap Pengumpan Dan Pencelak Yang Mengumpul Yang Mengumpul Harta Dan Menghitung Hitungnya Dia Manusia Mengira Bahwa Hartanya Itu Dapat Menggekalkannya Sekali-kali Tidak Pasti Dia Akan Dilemparkan Kedalam Neraka Kutomah Dan Taukah Kamu Apakah Neraka Kutomah Itu Yaitu Api Adab Allah Yang Dinyalakan Yang Membakar Sampai Ke Hati Sungguh Api Api Itu Ditutup Rapat Atas Diri Mereka Sedang Mereka Itu Diikat Pada Tiang-tiang Yang Panjang Jadi Yang Pertama Kita Fokus Pada Itu Orang-orang Yang Suka Mengumpat Orang-orang Itu Colaka Betul Biasanya Mereka Itu Karena Hari-harinya Adalah Mereka Jama'ah Mengumpulkan Mahalahu Hartan Wa'ad Dadahu Dan Menghitung Hitungnya Kenapa Mereka Kok Begitu Kembali Kebahasan Kita Tadi Ketika Di Ayat Yang 128 Tadi Kan Manusia Ketika Jin Sudah Dipanggil Ya Ma'asyarul Jin Wahai Golongan Jin Ya Ma'asyarul Jin Wahai Golongan Jin Kalian Telah Banyak Menyusatkan Manusia Kata Jin Tidak Kami hanya Memberi Nasihat Mereka Dan Mereka Mengikuti Kami Lalu Manusia Pun Berkata Teman-temannya Jin Kami 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 Mengikuti Jin Itu Karena Logika Logika Yang Ditawarkan Kami Tidak Mau Sedekah Atau Sedikit Saja Ya Karena Biar Kami Bisa Lebih Banyak Menikmati Dan Kami Menikmati Memang Ya Allah Kami Dipanggil Jamaah Tidak Mau Karena Kami Sibuk Kami Kira Dengan Sibuk Itu Nanti Lebih Nikmat Ya Allah Ya Dari Hati Kami Kira Itu Hati Kami Tidak Ya Ya Itu Tadi Kita Hubungkan Dengan Surat Al-Humazah Tadi Ternyata celaka buat orang yang suka mencaci dan mencela orang-orang yang berharta berkedudukan berkasta, itu kan seringkali menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, kemudian menjadikan itu sebagai dasar untuk meremehkan atau memandang lentah orang di bawahnya, lalu lalu, kenapa mereka begitu? karena itu tadi mereka ini biasanya mengumpul-mumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya itu artinya menghitung-hitungnya lalu kenapa begitu mereka? ya sabu anna malahu mereka mengira bahwa hartanya itu anna malahu akan membuat dia kekal dia merasa bahwa tidak akan ada batas waktu menikmati itu makanya dia bikin rumah lantai 28 saya memang mengerti Akesh Ambani itu orang paling kaya sebenua Asia dia baru bikin pernikahan anak yang terakhirnya dengan biaya 10 triliun 10 triliun itu Mas Marhaban adalah 10 ribu miliar padahal ini 10 ribu miliar 1 miliar itu seribu juta dan dia mengadakan pernikahan itu 10 triliun kenapa? dia memang kekayaannya hampir 1200 triliun apakah dia nanti akan mati? ya mati tapi apakah sekarang dia sadar bahwa dia akan mati? belum nah gak usah jauh-jauh yang punya kekayaan sampai 1200 triliun sampean yang kekayaan kekayaan yang gak sepiroik lupa bahwa akan mati ya kan? lupana ini diingatkan sama Allah makanya tadi di ayat yang pertama tadi dan ingatlah pada hari ini sama Allah begitu jadi itu tulur jadi surat Al-Humazah tadi mengatakan karena apa? karena kamu ya sabuan nama lahu ah kalah sekali-kali jangan begitu kata Allah jangan tapi manusia makanya kemudian masih aja begitu lalu surat atakah surat atakah atakah coba dibaca artinya aja kan manusia mengira seolah-olah akan hidup selamanya ya sabuan nama lahu ah artanya itulah kedudukannya itulah yang akan membuat dia selamanya seolah-olah akan jadi bupati selamanya gubernur selamanya presiden selamanya enggak-endak sama itu gak sadar-sadar sih gitu loh tapi ya manusia memang begitu seolah-olah hartanya itu akan membuat kekal kastanya akan membuat dia abadi ternyata ya surat atakah aduh a'udzubillahimina shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu kemudian sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti misalnya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu sadakallah coba kita menentu ayat itu sangat berkait dengan ayat yang sedang kita kaji sekarang coba tuh setelah kita menganggap bahwa kita seolah-olah gak akan pernah mati setiap kali diajak bicara tentang persiapan akhirat itu seolah-olah mengganggu menginterrupsi kesibukan kita lalu kemudian hatta zurutumul makabir kan gitu bermegah-megahan kamu sampai melalaikan kamu dari Allah dari akhirat dari kematian kan itu artinya tapi kamu nanti hatta zurutumul makabir sampai kamu nanti zurutum mengunjungi masuk ke dalam kubur baru sambian sadar Mana sertifikatku Mana SK jabatanku Mana saldur keningku Tidak ada masih Tidak ada Mana BPKBku Tidak ada Mana cincinku Tidak ada Itu Anan Ambrani Yang baru nikah kemarin Itu jam tangannya saja Harganya 2,2 juta dolar Itu berarti Hampir sama dengan 35 miliar Rupiah Jam tangan satu Padahal dia kalau gak punya Kalau gak salah punya koleksi Sepuluh apa lima belas seperti itu Baru jam tangannya Sepatunya itu harganya Tiga koma lima miliar Sepatu satu itu Gak usah Gak usah ngguyuh mas ya Kita-kita yang satunya gak segitu Gak usah ngguyuh sampeyan Sampeyan tak kabari kenikmatan dunia ini Mas Seta Gak ada kala dua rekaat Sampeyan kalau punya uang 1200 Sampeyan gak beli gitu Beli Jangan nyalahkan mereka Jangan nyalahkan Sampeyan kalau punya uang 1200 Terus nempel goose glory Terus gitu Enggak Saya gak meremehkan mas ya Insyaallah orang-orang beriman Tapi godaan itu Itu begitu kuat Begitu kuat Kita ini kadang ya Sudah diberitakan Allah Dua rekaat fajar itu lebih Berharga Lebih mulia Lebih Bernilai daripada Harta dunia Seisinya Itulah karena kita gak punya Seisinya Jadi Makanya Ayo sebelum kita punya Begitu Nanti dikuda Begitu Baik paham ini Jadi begitu Baru nanti dikubur Begitu Kalimantnya 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 Tapi manusia Kadang Jeludur Insyaallah Yang jamaah disini Insyaallah Sudah mulai gak Jeludur Ada 162 kamera Jadi kalau di 3 atau 5 orang Per kamera Sudah hampir 500an Mudah-mudahan Kita mulai Dengan Kenapa Kamu nanti Kelap Benar-benar Akan mengetahui Kamu benar-benar Akan mengetahui Kamu akan melihat Dengan mata Kepalamu sendiri Tapi yang terakhir Yang bahaya Cuma saat itu Kemudian Kamu Kamu benar-benar Akan ditanya Yauma izin Pada hari itu Dari semua Kenikmatan Yang kamu dapat Nikmat sehat Nikmat lapang Nikmat jabatan Nikmat harta Nikmat lapuat Ditanya Semua Padahal Pada saat sekarang Menikmati itu Semua kita Tidak sadar Bahwa kita akan Ditanya Ngaji ini Untuk menyadarkan Kita semua Tulur Ya Kenapa Karena kalau Tidak gitu Ini loh Kemudian Allah Berfirman Tuh Teraka tuh Sudah Untuk kamu Kamu sadar sekarang Bahwa sudah ada Ajal Teraka buat kamu Kamu akan Kekal Di dalamnya Selamanya Kecuali Allah Mau mengeluarkan Bergendak Meluarkan kamu Dari sana Kalau kita Sampai disana Selamanya Ya Jadi makanya Supaya kita Tidak dipimpin Setan Supaya tidak Dipimpin Jen Ayo Berkumpul Dengan orang-orang Soleh Ayo Ngaji secara rutin Seperti ini Untuk saling Mengingatkan Tiap hari Kenapa Karena setan Juga menggoda Setiap hari Ngaji setiap pagi Penting Kenapa Karena setan Juga menggoda Setiap pagi Gitu loh Jangan bosan ya Ayo saling Menyemang Nabi Terima kasih Kalau ada yang mau ditanyakan Tadi saya Dinyatakan Silahkan Assalamualaikum Wahmatullahi Wabarakatuh Kenapa Kok kebanyakan Yang Berharta Atau yang Mempunyai Yang selalu Diancam Allah Sedangkan Yang Melarat Kayak saya Kadang-kadang Kemelimpi Sebenarnya Bukan Itu Sebenarnya Bukan Ancaman Untuk orang Yang Berharta Itu Itu Ancaman Orang Yang Punya Sifat Jelek Ketika Berharta Jadi Bukan Hanya Orang Yang Berharta Sifat Jelek Dari Orang Berharta Itu kan Kebiasaan Kemudian Pelit Sombong Apa Jadi Kalau Orang Miskin Juga Kemudian Sombong Pelit Ya Sama Ancamannya Jadi Ancamannya Bukan kepada Orang Yang Berharta Karena Kalau Sambian Berharta Tapi Kemudian Beriman Kemudian Nggak Sayang Sama Sekali Sama Hartanya Nggak Cinta Sama Hartanya Diminta Allah Kapanpun Berapapun Monggo Saja Ya Nggak Apa-apa Sambian Baik-baik Saja Gitu Jadi Ancamannya Bukan Kepada Orang Yang Berharta Bukan Tapi Ancamannya Kepada Orang Yang Sifatnya Jelek Ketika Berharta Gitu Dan Ternyata Sifat Jelek Itu Tidak Hanya Ketika Berharta Banyak Tapi Ketika Berharta Sedikit Alias Miskin Alias Melarat Alias Gere Alias Itu Ternyata Juga Ada Yang Sombong Yang Sombong Yang Yang Miskin Yang Sombong Ya Banyak Jadi Bukan Monopoli Orang Yang Berharta Kalimatnya Itu Kalimat Disitu Misalnya Orang Yang Mengumpul Ngumpulkan Harta Dan Menim Hitung Kan Tidak Disebutkan Sampai Harta Mubahnya Kan Berarti Dia Meskipun Menghitung Dan Mengumpulkan Tapi Sedikit Tetap Kena Itu Gitu Logikanya Begitu Jadi Ini Bukan Hanya Monopoli Menghina Atau Mengancam Orang Kaya Bukan Orang Miskin Pun Kalau Kemudian Bersifat Seperti Itu Yang Merasa Bahwa Hidupnya Akan Selamanya Tidak Ingat Mati Yang Kemudian Juga Tidak Taat Sama Anggut Ya Sama Ancam Gitu Cuma Memang Resiko Untuk Seperti Itu Tombong Ini Segala Macem Itu Yang Punya Banyak Itu Punya Resiko Lebih Desar Cuma Ketika Orang Miskin Yang Kemudian Juga Begitu Ya Sama Kenapa Tidak Semua Orang Miskin Di Surga Juga Gitu Kan Jadi Ini Yang Harus Kita Pahami Jadi Bukan Bukan Ini Hanya Kepada Orang Yang Kaya Bukan Tapi Orang Yang Bersifat Jelek Ketika Punya Harta Atau Tidak Hanya Sekedar Ketika Punya Harta Sifat Jelek Itu Yang Diancam Yang Lupa Akhirat Lupa Sesama Yang Sombong Yang Pelit Yang Melupakan Allah Melupakan Akhirat Kan Itu Intinya Gitu Jadi Ini Kena Semua Makanya Kalimat Umum Sifatnya Kepada Semua Jadi Saman Bukan Kok Dilarang Punya Harta Bukan Saman Itu Di Warning Bahwa Ada Korun Yang Lupa Kayak Gitu Ada Yang Salabah Kayak Gitu Makanya Saya Selalu Bila Ayo Bekerja Keras Di Dunia Ini Ayo Selalu Mencari Karunia Allah Tapi Ingatlah Pertama Saman Mencari Itu Untuk Saman Bawa pulang Ke Akhirat Itu Intinya Yang Kedua Jangan Cinta Harta Itu Yang Ketiga Saman Harus Paham Betul Bahwa Yang Dicari Bukan Banyak Tapi Halal Jikapun Karena Kerja Keras Kita Lalu Allah Memberi Banyak Maka Semen Ingat Bahwa Itu Tujuan Awalnya Adalah Kembali Ketujuan Pertama Tadi Bawa pulang Akhirat Supaya Tidak Istam Ta'at Tadi Lalu Yang Kepat Jangan Lupa Tujuan Utama Kita Beribadah Jangan Sampai Karena Mencari Harta Lalu Kemudian Lupa Beribadah Kan Gitu Intinya Jadi SMA Bukan Ngajak Saman Miskin Tidak Ada Begitu SMA Dan Para Sahab Saya rasa Itu Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Semangat Terus Pokoknya Tidak Boleh Mundur Sampai Nanti Allah Memanggil Kita Itu Namanya Tola Buh Minal Mahdi Lelah Dari Gendongan Ibu Sampai Nanti Semangat Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh